Ustaz gimana amalan biar cepat ketemu dengan jodoh kita? Ana izin minum dulu jam. Iya, amalan minta jodoh tuh antum banyak-banyakin. Dan doanya, khususkan waktu-waktu yang mustajab, sepertiga malam akhir. Karena sepertiga malam akhir itu Allah turun ke langit dunia, kata Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, Apakah ada yang mau minta, aku akan kasih. Ya kau minta. Kemudian usaha. Apa usaha orang kepingin ketemu jodoh? Cari jodohnya. Ini, Wallahu'alam yang bertanya ini perempuan atau lelaki, Wallahu'alam itu sahab. Tapi memang kalau perempuan itu kan, Dia menanti jam. Dulu menanti. Sekarang, Nyari juga sekarang. Kita lihat pergaulan bebas ini perempuan-perempuan pada cari, Bahkan dia menawarkan dirinya. Maka untuk yang wanita, Walinya bertanggung jawab. Orang tuanya, Ketika dia lihat anaknya sudah sampai ke umur yang seharusnya menikah, Dia carikan pasangan hidup dia. Dia carikan orang-orang yang soleh. Dia tawarkan, Gak apa-apa. Momonya datang ke rumah sohibnya, Ini dia punya anak. Anak punya anak rejal. Eh, Mungkin mau zuat sama anak punya anak. Maka gak masalah yang seperti itu. Jangan malu orang tua. Jangan malu. Kemudian terus doa. Kita jangan pesimis. Ada orang yang, Dia berpikir, Ustaz, Umur anak ini ada perempuan. Umurnya sudah 55 tahun. Belum nikah. Akhirnya nikah juga jamaah. Nikah dia. Dan hamil. Nanti bisa bayangin. Apa ada yang sulit buat Allah. Gak ada. Kita pokoknya udah, Doa dan usaha. Usaha yang sesuai. Untuk banyak baca. Banyak baca. Apalah bacaan-bacaan yang kita bisa baca. Kemudian istighfar. Istighfar itu amalan yang penting. Karena Allah mengantarkan di surat Nuh. Ini kalau kalian beristighfar. Allah akan kasih kalian harta dan anak-anak. Jadi kalau kita banyak istighfar, Kita belum punya jodoh. Gimana kita mau dikasih anak sama Allah. Ya dikasih jodoh dulu tentunya. Maka itu banyak-banyak istighfar. Tuh sorry. Terima kasih.